Oke, now let us continue with the title My School Things or Things Around School. Benda-benda yang ada di sekolah. Let us see. Things are divided into two. Living and non-living things. Jadi kata benda itu atau benda itu dibagi menjadi dua. Ada living dan non-living artinya benda hidup dan benda mati. Nah, contohnya yang benda hidup ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan, ada pohon, bunga. Nah, kalau untuk benda mati itu misalnya ada kipas angin, boneka, jarak, dan yang lain-lain. Oke? So that it will be easier to be understood, things are divided into three parts. First, things in the school bag. Jadi supaya lebih gampang dimengerti, things itu dibagi menjadi tiga bagian dulu ya. Yang pertama, barang-barang yang ada di dalam tas sekolah. Yang kedua, things in the classroom. Barang-barang yang ada di ruangan kelas. And the third is things in the school. Dan yang ketiga adalah barang-barang yang ada di sekolah. So, let us check the first one, things in the school bag. Kita bahas yang pertama dulu ya. Barang-barang yang ada di dalam tas sekolah. Let us see the vocabularies. Follow me ya. Pinsil Pinsil Artinya, Pinsil Pen Pen Pullpen Eraser Eraser Ton hapus Correction pen Correction pen Tip X Tip X Pinsil sharpener Pinsil sharpener Rautan Pinsil Ruler Ruler Penggaris Pinsil case Pinsil case Tempat Pinsil Lesson book Lesson book Buku pelajaran The next vocabulary is Book Book Meaning, Buku Drawing book Drawing book Buku gambar Color pencil Color pencil Pinsil warna Binder 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 Squeezer 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 Gunting Marker 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 Spidol Kampas Kampas Jangka Stapler Stapler Hector Now Let us see The second Things At the classroom Atau Benda-benda Yang ada Di ruangan Klas Let us see Desk Desk Meja Chair Chair Kursi Blackbird At Whitebird Blackbird Or Whitebird Papan tulis hitam Atau papan tulis putih Eraser Eraser Penghapus Cupbird Cupbird Lemari Computer 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 Screen Screen Layar Layar Untuk Proyektor Air Conditioner Air Conditioner Pendingin Ruangan Next Things In the Classroom Are Fan Fan Kipas Kipas angin Bookshelf Bookshelf Rak buku Noticebird Noticebird Madin atau majalah dingin Map Map Petar Petar Glob 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 Bole 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 Bele 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 And the last is Rooms in the school Atau ruangan yang ada di sekolah Leda C Cantin 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 Library 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 Perpustakaan Teacher's room Teacher's room Ruangan guru Abis Abis Ruangan kepala sekolah Classroom Classroom Ruangan kelas Laboratory 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 Toilet 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 Now, let us see examples in sentences. Here are five examples. We read it. You follow after me. Jadi, disini ada lima contoh. Kita baca sama-sama ya. Setelah miss, kamu ikutin. Leda C. Number one. I go to school every morning at 20. Was 6 a.m. Artinya, saya pergi ke sekolah setiap pagi pada pukul 6.30. Number two. My teacher writes in the white belt using a marker. Guruku menulis di papan tulis putih menggunakan spidol. Number three. There are two pens in my pencil case. Artinya, ada dua pulpen di dalam tempat pensilku. Number four. The librarian put the books in the bookshelf. Pustakawan menaruh buku-buku di dalam rak buku. Number five. We clean our classroom every day morning. Artinya, kami membersihkan kelas setiap hari di pagi hari. Nah, there are some examples in sentences about things in the school. Jadi, ini merupakan contoh-contoh kalimat yang mana di dalam kalimat itu terdapat benda-benda yang ada di sekolahan kita. Oke, class. That is for today. Thank you. Thank you.